Halo guys, selamat datang kembali di channel haro hobby gaming nah sekarang kita akan membahas patch 8 karena sebentar lagi mungkin banyak dari kita akan menyentuh patch 8 di antara sekitar dua minggu atau tiga minggu ya saya sendiri masih ada di 20 hari lagi tapi tidak ada salahnya kita bersiap-siap untuk apa yang akan datang kapal-kapalnya modul-modulnya yang nanti akan diimplement ke patch 8 oke mari kita lihat kapal-kapalnya terlebih dahulu mari kita ke ship 3 dan sekarang kita akan bahas yang ada dulu maksudnya rush awal kita bukan yang pirates-pirates ataupun bukan yang faksi-faksi lain tapi faksi awal kita dulu mulai dari AMAR di AMAR TETS 8 freekits akan mendapatkan executioner interceptor nah itu role bonusnya ada plus 1 warp disrupt field immunity level jadi kalau ada tulisannya plus 1 warp disrupt field immunity level kayaknya kapal ini tidak akan terpengaruh kalau ada hanya satu bubble yang seperti interdiction launcher ataupun warp disruptor field itu kapal ini kalau hanya ada satu bubble itu tidak akan terpengaruh ya kayaknya lanjut advanced electronic warfare bonus per level oh jadi ada plus 5% stasis webifier optimal range plus 5% warp disruptor optimal range minus 15% warp drive signature radius penalty dan di advanced frigate command bonus per level minus 10% small laser kapasitor kapasitor need dan plus 10% small laser damage jadi ini sendiri yang spesialnya disini ya ada dia selain sebagai counter dari bubble dia juga memiliki tambahan range untuk stasis webifier dan disruptor web web disruptor jadi bisa tambah jauh ya untuk apa jaraknya modul-modul yang middle ini modul tackle istilahnya oke selanjutnya Dragon Assault ini destroyer ya jadi dia destroyer tapi memakai drone dan dia memiliki 3 slot drones dan 2 high slot oke roll bonusnya plus 12,5% drone velocity plus 5 detik damage control activation time jadi ini memiliki tambahan 5 detik lagi ya untuk damage control nah untuk bonus lainnya advance dan small drone operation bonus per level plus 30% drone DPS per level sangat-sangat mantap ya terus plus 5% drone velocity nah ini advance destroyer command bonus per level plus 7,5% energi Nosferatu optimal range plus 7,5% energi neutralizer optimal range jadi Nosferatu ataupun neutralizer kita akan bertambah rangenya ya sekitar 37,5% lah tambahan oke lanjut dah nah omen sniper ini lanjutnya lanjutannya dari omen Navy issue ya dimana dia memiliki bonus advance medium laser upgrade bonus per level minus 10% medium laser kapasitor need minus 3% medium laser activation time dan advance cruiser command bonus per level minus 5% inertia modifier bonusnya sih tidak terlalu signifikan ya tapi karena dia adalah sniper shape dia mendapat tambahan sniper mode ini ada tulisannya disini ya special mode sniper jadi kalau ada yang dari kita belum tahu apa itu sniper mode kalau kita sniper mode itu sebelumnya sniper mode itu akan menambahkan satu modul tambahan lagi di sisi kanan bawah di paling pojok itu kalau kita aktifkan sekitar 10 detik aktifasinya atau beberapa detik ya itu akan menambahkan damage kita sebanyak 50% terus optimal range plus 100% accuracy fall off plus 100% kalau kita pakai misil plus flight speednya flight speednya tambah 100% dan drone control distance plus 75% nah tapi ada ada sisi minusnya setelah kita menyalakan sniper mode itu activation time semua senjata itu plus 1% tracking speed dari turret seperti laser ataupun railgun ataupun cannon itu minus 60% missile explosion speed minus 60% dan ship speed kecepatan pesawat kita ya minus 99% itu ya jadi kita harus berada benar-benar jauh dari musuh kemungkinan sih kalau sniper ship seperti ini akan sangat efektif buat pvp ya tapi pvp juga bisa oke lanjut arbitrator interdictor nah ini drone ship dan dia bonusnya ini ya plus 1 max warp disrupt fields nah itu ini hampir sama kayak interdiction launcher tapi punya nya cruiser ya namanya hampir sama terus lanjutkan bonusnya advanced propulsion jamming bonus per level ini skill baru ya istilahnya ini skill baru plus 5% tracking disruptor strength plus 5% tracking disruptor optimal range plus 5% warp disruption field effective range nah bubble nya jadi tambah gede lagi ya nah untuk advanced cruiser command bonus per level plus 25% drone DPS plus 3 km drone control range jadi ini kapal sangat-sangat ditujukan untuk men-tackle musuh yang datang ke gate ataupun nah ini tracking disruptor nya ini jadi sangat-sangat mengganggu musuh istilahnya ya oke selanjutnya maler 2 maler 2 nah ini kapal tanker lanjutannya dari maler guardian untuk roll bonusnya plus 37,5% medium laser tracking speed plus 1 maximum armor link modus nah untuk advanced cruiser defense upgrade bonus per level plus 4% resistance advanced cruiser command bonus per level plus 7,5% medium laser damage minus 10% medium laser kapasitor need gitu ya oke next to battle cruiser ups maaf nah ini oracle oracle ini bisa kita temui di kalau kita sudah menyelesaikan tier 8 story dari amar itu akan menemukan ini oracle 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 sendiri bisa menggunakan large laser tanpa harus menghabiskan banyak power grid ya karena roll bonusnya sendiri adalah minus 95% large laser power grid need jadi pengurangan penggunaan power grid nya akan sangat banyak sekali kita hanya cuman pakai 5% dari power grid nya ya dan next minus 50% large laser kapasitor need jadi menurut saya ini akan mempunyai damage yang sangat-sangat mantap ya karena sudah menggunakan large modul oke lanjut advanced battlecruiser engineering bonus per level oh ini jadi bonusnya malah pakai battlecruiser engineering ya plus 5% large laser damage minus 10% large laser kapasitor need wow jadi kalau oh berarti kalau hitungannya mungkin mungkin ada penalti kali ya kalau enggak mungkin 100% dipotong itu kayaknya enggak mungkin karena yang di atas sudah minus 50% yang bawah minus 10% lagi kalau kita level 5 engineering battlecruiser engineering bonus jadi minus 50% lagi jadi tapi menurut saya enggak mungkin ya untuk pemotongan 100% oke bonus selanjutnya advanced battlecruiser command bonus per level minus 5% inertia modifier plus 5% scan resolution gitu ya oke lanjut harbinger bukan harbinger prototype lagi ya dan dia memiliki high slot 7 jadi bisa pakai 7 medium laser nah roll bonusnya kayaknya hampir sama kayak harbinger prototype plus 25% laser optimal range plus 25% medium laser aggressive fall off ya ini advanced medium laser upgrade bonus per levelnya plus 5% medium laser damage minus 10% medium laser kapasitor nip data closure command bonus per level minus 5% inertia modifier oke begitu untuk test 8 dari amar dan kita akan lanjut ke min matar republik nah disini sama dia untuk min matar mendapatkan kapal slasher interceptor tapi disini roll bonusnya ada tambahan ya kalau tadi kan cuman plus 1 warp disturb field immunity level kalau si slasher interceptor ini kayaknya ada tambahan lagi ini plus 1 warp scramble strength jadi warp scramble sendiri sudah ada di video saya sebelumnya itu memiliki warp disrupt yang lebih kuat daripada warp disruptor jadi kalau misal sama-sama mk5 itu warp disruptor punya strength 1 si warp scramble punya strength 2 dan warp scramble sendiri bisa menghentikan micro warp drive gitu ya bonus selanjutnya advanced electronic warfare bonus per level plus 5% stasis webifier optimal range plus 15% warp drive signature reduce penalty oke oke nah ini biasa advanced frigate command bonus per level plus 7,5% small cannon tracking damage plus 10% small cannon damage gitu ya dan di slasher interceptor ini bisa memakai 3 senjata 3 mid modul 3 low modul dan 3 rigs 3 rigs gitu ya oke lanjut ke destroyer nya enggak ada ya destroyer nya kita bisa lihat di sini enggak ada di sini lanjut langsung ke cruiser rupture 2 guardian dia punya roll bonus plus 37,5% medium cannon tracking speed plus 1 max shield field modul nah ini max shield ini shield modul itu memiliki kemampuan membuat kayak bubble di sekitar kita atau field di sekitar kita nah itu biasanya ada shield booster ataupun shield up gitu ya advanced cruiser defense upgrade bonus per level plus 5% shield advanced cruiser command bonus per level plus 7,5% medium accuracy fall off minus 6% medium cannon activation time jadi activation time nya berkurangnya lumayan banyak nih ya 30% ini oke lanjut the sniper ini hampir sama kayak tadi yang omen sniper ya bonus nya bonus nya cuman sedikit karena kayaknya mungkin dia sniper ship ya oke lanjut saja nah daily cost interdictor ini hampir sama kayak yang tadi ya plus 1 max buff disrupt fields nah tapi disini bedanya disini nih yang tadi kan tracking disruptor yang punya amar tapi kalau yang punya min matar plus 5% target painter target effects plus 5% target painter optimal range plus 5% warp disruption field effective frame ininya sama ya terus untuk advanced cruiser command bonus per level itu plus 5% medium missile atau torpedo velocity plus 10% medium missile atau torpedo damage minus oke selanjutnya nah hurricane jadi yang di video saya sebelumnya ada hurricane prototype yang ini udah hurricane asli ya sebetulnya sama-sama kapal asli cuman maksudnya yang ini touch 8 dia membawa 7 high slot dan roll bonusnya plus 25% medium cannon optimal range plus 25% medium cannon accuracy fall off sama ya kayak hurricane prototype ininya juga hampir sama plus 3% medium cannon damage minus 3% medium cannon activation time dan bonus battle closer command bonus per level plus 5% flight velocity nah bisa dilihat flight velocity nya beda 3ms gitu aja ya jadi perbedaan antara hurricane prototype dan hurricane yang asli itu hanya tambah satu modul untuk weapon nya gitu ya oke selanjutnya tornado terbaru tornado ini roll bonusnya minus 95% large cannon power grid jadi ini bisa pakai large cannon ya jadi untuk skill dari large cannon sendiri ataupun large weapon dari developer nya mereka bilang akan diturunkan ke touch 8 jadi kita bisa mempelajari semua large modul di touch 8 karena ada ini ya ada battlecruiser battlecruiser yang bisa memakai large modul ya lanjutannya advance battlecruiser engineering bonus per level minus 5% large cannon activation type plus 5% large cannon accuracy fall off dan ini ya advance battlecruiser command bonus per level plus 5% flight velocity plus 5% scan resolution begitu ya jadi ini battlecruiser tapi yang touch 8 dan bisa memakai large modul oke lanjut ke rush berikutnya galente federation di touch 8 oh dapet atron interceptor itu plus 1 webdistrupt field immunity level sama ya kayak tadi ya terus advance electronic warfare bonus per level plus 5% stasis webifier optimal range plus 5% webdistruptor optimal range minus 15% web signature radius penalti dan advance free good command bonus per level dia mendapat plus 7.5% small railgun aggressive fall off plus 10% small railgun damage very nice ya untuk railgun oke selanjutnya gak dapet destroyer juga langsung ke thorax 2 guardian ini roll bonusnya plus 37.5% medium railgun tracking speed terus advance cruiser defense upgrade bonus per level itu plus 5% armor dan advance cruiser command bonus per level plus 7.5% medium railgun damage plus 7.5% railgun accuracy fall off ini tankership ya oke vexor snapper untuk vexor snapper sendiri dia bisa memakai 4 drones tuh malah dikurangin ya dari vexor navy issue ya 4 drones dan untuk bonusnya advance medium drone upgrade bonus per level plus 25% drone DPS plus 5% drone velocity 3 km drone control range dan advanced cruiser command bonus levelnya minus 5% inertia modifier jadi kayaknya ini drone control range nya yang bisa jauh ya oke lanjut selestis selestis interdictor sama ya ini untuk disturb filter tapi ini bonusnya yang berbeda ini advanced propulsion jamming bonus per level itu bonusnya ke sensor damper plus 5% sensor damper strength plus 5% sensor damper optimal range range gitu ya advanced cruiser command bonus per level plus 5% scan resolution plus 5% 7,5% ah plus 7,5% turret damage ada yang tanya nih kadang turret damage itu apa ya turret damage itu ya seperti railgun laser dan cannon dan decomposer itu semua turret hitungannya gitu ya oke lanjut ke battle cruiser nah ini Brutex 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 brutal ya Brutex itu dia bisa pakai 7 hack slot senjata dan role bonusnya ini plus 25% medium railgun optimal range plus 25% medium railgun agurasi fall off advanced medium railgun upgrade bonus per level plus 5% medium railgun damage plus 5% medium railgun tracking speed dan battle cruiser command bonus per level plus 7,5% armor repairer efisiensi jadi ini juga pakai armor tank ya ini seperti Verox tapi bedanya oh berarti ini kemungkinan masih pakai tanker ship ya maksudnya dia pakai snap nose railgun dan kabar baiknya snap nose railgun habis ini di upgrade ya plus 20% plus 20% damage plus 20% optimal range dan plus 20% akurasi fall off nya jadi sangat bagus oke oke selanjutnya talos 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 sendiri ini pakai nya large railgun ya large railgun power grid need minus 95% minus 50% large railgun kapasitor need dan advanced battlecruiser engineering bonus per level large railgun damage large railgun tracking speed dan advanced battlecruiser command bonus per level minus 5% inertia modifier minus 4% signature radius jadi untuk untuk galente malah mirmidown nya nggak ada maksudnya upgrade nya mirmidown nggak ada di test 8 tapi diganti ke railgun semua ya oke lanjut ke kalderi kalderi dapat condor interceptor wii ini plus 1 warp disturb field immunity level plus 1 warp scramble strength wah ini cukup bagus ya cukup nice ini untuk kapal tackle lanjutnya advanced electronic warfare bonus per level plus 5% stasis babyfire optimal range minus 15% warp drive signature radius penalty dan advanced brigade command bonus per levelnya cuman plus 10% small missile atau torpedo damage oke jadi ada plus minus nya semua ya nggak dapat destroyer juga kalderi di test 8 dan next karakal sniper ini bonus nya ini ya advanced medium missile atau torpedo upgrade bonus per level plus 5% medium missile atau torpedo velocity minus 3% medium missile atau torpedo activation time dan advanced cruiser command bonus per level plus 5% flight velocity ini kapal-kapal sniper cuman punya bonus-bonusnya sedikit ya next blackbird interdictor nah ini plus 1 max warp disrupt field advanced propulsion jamming bonus per level oh ini guidance disruption strength ini yang mengurangi ke efektifan missile-missile ya jadi plus 5% guidance disruption strength plus 5% guidance disruption optimal range plus 5% warp disruption field effective range wow advanced cruiser command bonus per level plus 10% sensor strength plus 7,5% missile atau torpedo damage oke lanjut MOA 2 Guardian ini hampir sama kayak yang tadi ya apa Maler 2 Guardian dah perlu dilihat juga untuk low slot nya dia bisa pakai 6 modul 6 modul low jadi bisa pakai shield-sield tambahan yang banyak itu ya itu role bonusnya plus 37,5% medium rail gun tracking speed plus 1 max field shield field modul nah ini yang bagus nih advanced cruiser revenge upgrade bonus per level plus 4% shield level plus 7,5% medium rail gun damage minus 7,5% medium rail gun kapasitor mid jadi kapasitor nya bisa dipakai untuk keperluan tanking ya oke selanjutnya ke battle cruiser naga 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 ini pakai large rail gun ya kayak tadi brutex ya eh talos maaf ya tadi talos ya jadi role bonusnya minus 9,5% large rail gun power grid minus 50% large rail gun kapasitor need dan untuk advanced battle cruiser engineering bonus per level plus 5% large rail gun damage dan plus 5% large rail gun optimal range bisa dipastikan ini adalah kapal sniper yang bisa menembak musuh dari jauh jauh ya dan advanced battle cruiser command bonus per level plus 5% flight velocity dan minus 4% signature radius oke selanjutnya trick trick ini seperti upgrade nya cyclone ya karena dia memakai misil role bonusnya adalah plus 25% medium misil atau torpedo velocity nah advanced medium misil atau torpedo upgrade bonus per level itu plus 10% medium misil atau torpedo kinetic damage plus 10% torpedo atau misil atau torpedo thermal damage wow dan battle cruiser command bonus per level plus 4% shield resistance ini bisa dipakai buat ngetank juga ya dan dia memakai 7 hex slot 7 misil oke oke dan langsungnya kita akan mengintik sedikit untuk large weapon ya contoh kita ke large rail guns yang ini nah kenapa role bonusnya kok minus 90% karena ini nih power grid requirement nya sebanyak banget ya 900 ya itu akan terpotong 95% jadi tinggal sekitar sebentar 903 minus 95% eh 95% cuma tinggal memakai 45,15 mw ya jadi sangat-sangat nice dan jarak base sebelum kena skill dan kena tracking komputer buff ataupun kena dari role bonus optimal range nya sudah di angka 36 km akurasi fall off nya 20 km jadi sangat-sangat jauh ya bisa sangat-sangat jauh ya coba kita cari lihat yang laser oh bukan yang ini yang jarak jauh nah ini yang jarak jauh ini juga optimal range nya 48 km kilometer akurasi fall off nya 16 km jadi jaraknya sudah sudah di 64 km ya sampai akurasi fall off nya habis itu belum kena buff belum kena apa-apa ya mantap sekali kita lihat yang canon wow ini lebih jauh lagi nih 38,64 km optimal range nya dan akurasi fall off nya 35 km dia bisa nembak dari jarak 73 km tanpa buff dan kalau pakai buff tambah gila oke coba lihat missy launcher ini ada yang large rapid juga ya itu jaraknya di sama kayak yang medium nah ini ini missy launcher nya beda ya kayak yang itu ya jaraknya lihat jaraknya nah jarak jaraknya 65,8 km itu belum kena buff ya tapi aktifasi time nya ya juga lama banget sih tapi damage nya sih gila sih dia damage damage tab nya sama semua di angka 200 gitu ya oke cukup sekian untuk video ini dan terima kasih sudah menonton dan tolong subscribe untuk support channel kita dan nyalakan tombol notifikasi biar tahu kalau kita upload video yang terbaru terima kasih lagi sekali lagi dan ciao